Halo guys, balik lagi di Chris Lugita channel GSL guys. Sekarang gue akan react ke GFRIEND. Ini temen-temen nyeranin untuk yang lebih vibe, yang lebih band. Ini judulnya Stairs in the North. Nah gue penasaran nih versi bandnya seperti apa guys. Ini gue langsung react aja gitu. Tapi sebelum kita mulai, kita intro dulu guys. Oke guys, ini gue udah langsung buka. Ini yang versi color-coded temen-temen ngasih link-nya guys. Jadi gue langsung react aja guys. Lebih ke soundnya ya. Secara gue sound engineer, gue bukan vokalis, gue bukan drummer. Tapi gue mutlak produksi lah guys ya. Oke guys, sebelum kita mulai, kita langsung react GFRIEND. Stairs in the North. Cowplaw. Oh iya, lebih band ya. Oke, drumnya gue suka nih guys. Drumnya analog nih, ini di take asli. Bassnya juga, gitarnya juga jelas. Iya, pasti nih analog semua nih guys. Lebih band memang. Uh, pemilihan sound enak banget. Tapi soalnya kalau di dunia sound engineer guys, ini bisa dinamakan juga sample guys. Jadi suara asli diambil, digambar ulang guys. Jadi dibentuk format MIDI, ini bisa juga. Sound gitarnya udah enak sih. Oke, nice. Yarin. Suaranya emang keren ya. Oh, bass mulai masuk nih. Oke. Gitar juga pake tremolo tipis guys ya. Diblend sama raw signal yang awal ya guys ya. Direct signal maksudnya. Oh, unji. Oh, chord. Ini chord nahan kayak begini gue suka banget guys. Ini di bagian pas di bagian unji guys. Nih. Tahan. Masuk string manis banget. Gila. Buildnya bagus. Anji manis banget. Terus mereka kan selama ini gue ngeriak GFRIEND kan musiknya yang beat up beat up beat guys ya. Ini baru sekali kayaknya gue denger GFRIEND yang sedikit dance. Sekalinya yang beat beat slow begini guys. Mereka suaranya lebih menurut gue ya. Menurut gue guys. Lebih shine through guys. Menurut gue ya. Kelihatan kualitasnya gitu. Oke. Gitarnya juga bodynya berasnya jung jung. Wah. Ini kayaknya beda ruangan chordnya ya. Dari sini gila nih aransmennya. Oke. Iya kayaknya beda ruangan ya. Oh bass line-nya asik. Hayat ambil 1 per 8 deh. Tas. Drum asli sini. Oh chordnya manis dipindahin ke situlah ini. Iya. Pindah ruangan lagi ya. Oh my God. Kok suaranya enak-enak banget ya. Unha sekarang ya. Itu kalian perhatikan gak sih. Di belakang ada harmoni tipis. Di belakang ambil suara 2 atau 3 aja nih. Ya ambil tinggi ya situ ya. So on. Oh nice. Nice balance. Manis banget. Gila kalian perhatikan nih sih suara kick itu enak banget guys sih. Maksudnya itu todongan. Kan mic drum tuh bisa ditodong kick in. Atau gak kick out ngambil. Atau gak sub biasanya. Ini suara kicknya gue suka. Jadi dapet attack dari body resonansi kicknya guys. Disini gue suka banget asli. Mic-ingnya. Tuh. Aduh chord ini pas diambil above umji enak banget. Enak banget. Oke. Yarin. Masuk string ya. String asemble ya. Boom. Soalnya di produksi ada juga nih guys. Untuk membentuk chord progression-nya itu ngambil middle frequency. Dia ngambil pake string asemble. Tapi buat satu-satunya yang bergerak itu biasanya pake violin solo. Atau gak cello solo. Yang segala macem kayak gitu guys. Jadi ini build-nya gue suka banget. Ini entah stringnya di take asli. Atau midi. Karena memang banyak kemungkinan. Karena midi. Itu udah menyaingi analog kadang-kadang guys. Walaupun emang mereka ngambil pake sampel. Jadi suaranya emang real. Cuma dibentuk format midi. Nice banget. Kepencet. Oke. Oh deng banget. Tuh. 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 Sinbi. Bass-nya agak ke-Jepang-Jepangan guys. Bass lainnya. Pattern-nya. Duh suaranya nonjol banget ya. Dan si G-Friend juga guys ya. Untuk nge-build di area chorus. Itu vokalnya selalu di-double. Ini bukan berarti jelek guys. Tapi mereka mau menambah eksiting di bagian chorus guys. Itu jadi di-double suaranya. Kayak bagian Yuju ini nih guys. Tuh. Kayak bedobel kan. Oh nice. Perpindahan falset-nya juga bagus ya. Kortenya enak banget. Ada tamborin gue denger juga ya. Oh yeah. Sikat gitaris. Gitar juga soundnya lebih crunch ya. Soalnya gitaris. Modern rock banget gitu. Asik soundnya nge-band banget. Keren sih guys. Gila balance vokalnya gokil sih. Wuuu. Telololololol. Jadi sedih gitu ya. Ini juga kalau bicara chord progression guys. Ini chord progression dari 90s rock guys. Biasanya 90-an tuh mereka progression chordnya lebih ke arah sini guys. Oh nice. Enak banget sih ini nih. Soal gitar juga enak banget. Masih diangkat lagi. Aduh stringnya. Pusing gue denger stringnya. Manis banget komposisinya guys. Oh. Oh. Tamborin ngambil dia up nih. Cik. 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 Keren. Oke. Musiknya keren sih. Oh abis ya. Ini apa nih. Oh iya abis. Oke gue pause dulu guys. Gila ya gue gak tau ya. G Frank gue suka memang guys. Untuk komposisi stringnya terutama. Vokal-vokal mereka udahlah ya. Itu emang keren banget. Mereka emang juga kayaknya di. Dia pake. Pake audisi gak sih guys. Karena kalau misalnya audisi ini. Vokalnya kebentuk. Pemilihan-pemilihan bagus banget sih guys. Maksudnya mereka berkarakter banget. Dan. Kalau ngebahas masalah yang. Stairs in the North. Ini gila sih guys. Maksudnya gue suka banget. Nuansa ngeband begini. Gue hobi banget. Ya gue juga mantan anak band juga guys. Cuman sekarang gue mengarah ke. Bika sound engineer. Jadi gue nikmatin banget. Todang-todongan gitarnya. Kicknya tadi gue bahas. Snare-nya. Snare-nya juga enak banget guys. Berasa ada sizzler di bawahnya. Di bottom snare-nya. Gue suka banget itu juga. Ada tambor juga. Cara nge-take-nya juga seru banget. Todang-todongannya itu the best. Pemilihan sound. Tadi ada tremor dulu di depan. Wow. Yahut guys. Oke guys. Sekian dulu dari gue. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like. Taruh link lagi di bawah guys. Untuk gue tambah pengetahuan lagi mengenai G-Friend. Sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Bye-bye. Ceplok.